Intro Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin dari 9 tahun menjadi 7,5 tahun penjara Majelis Hakim Tinggi juga mengurangi hukuman terhadap kakak kandung terbit Iskandar Perangin-Angin menjadi 6 tahun penjara Terbit dan Iskandar adalah pelaku utama dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK beberapa waktu lalu Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin 7 tahun 6 bulan Sedangkan Terdakwa Iskandar Perangin-Angin 6 tahun penjara Demikian bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kamis 16 Februari Selain pidana badan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan denda senilai 300 juta rupiah Subsidiar 5 bulan penjara kepada kedua Terdakwa Yang ini Terbit dan Iskandar Perangin-Angin Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terbit Perangin-Angin Berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 tahun Lama pencabutan hak politik tersebut dihitung setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya Dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!